Pemirsa Siloam Hospital menyerahkan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat Bangka Belitung. Informasi itu dan juga informasi menarik lainnya akan disampaikan oleh rekan Friendly Sagala. Ya Friendly, silahkan. Terima kasih Popi dan juga pemirsa Siloam Hospital Bangka menyerahkan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat Kampung Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Bangka Belitung. Penyerahan hewan kurban ini dilakukan oleh Business Development Division Head Siloam Bangka, Yohan Kris Dandi Busanto. Business Development Division Head Siloam Bangka, Yohan Kris Dandi Busanto mengatakan, penyerahan hewan kurban merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab Siloam Hospital kepada masyarakat. Selain itu, ini juga dilakukan untuk menjalin selaturahmi dan kebersamaan dengan masyarakat sekitar. Penyembelian dan pembagian hewan kurban dilakukan pada hari Sabtu, mengingat Idul Adha bertempatan dengan hari Jumat. Penitia kurban masjid di setempat, Idul Abdul Latif, mengapresiasi pembagian kurban ini. Jadi memang rumah sakit Siloam ini dalam rangka ikut serta dalam rangka kegiatan kemasyarakatan ya, kita selalu mempunyai program sehubungan untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Jadi kita dalam rangka Idul Adha ini, kita menyumbangkan tiga ekor kambing kepada Masjid Ar-Rahman yang berada di Kelurahan Dul. Atas nama seluruh penitia, mengucapkan terima kasihnya atas korban yang diberikan oleh rumah sakit Siloam. Kiranya diterima oleh Allah SWT dan maju ke depan. Jadi dari kami, selanjutnya.